Al-Fatihah 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 Dia mengatakan Muhammad bilang kepada kami Sembahlah Allah saja Dan jangan berbuat syirik sama sekali Dan tinggalkanlah Semua perkataan Nenek moyang kalian Itu sumpah di atas nama Allah Perkataan-perkataan kesyirikan Lihat poin pertama Tauhid Muhammad mengatakan Sembahlah Allah semata Jangan berbuat syirik Dan tinggalkanlah perkataan Nenek moyang kalian Yang kedua Dan Muhammad menyuruh kami Untuk jujur Menyambung silaturahmi Dan untuk Afaf-afaf itu punya harga diri Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan Yang tercelah Ini kesimpulan dakwah Nabi Disimpulkan oleh Abu Sofyan dengan dua poin Tauhid, jangan syirik Dan berakhlak yang Yang mulia Jadi Ketika Abu Sofyan Menjelaskan tentang dakwah Nabi Ternyata Dia jelaskan fokus dakwah Nabi itu Kepada dua hal Tauhid dan akhlak Jadi itu benar Kalau kita perhatikan dalil-dalil Dalam Al-Quran maupun Sunnah Kebanyakannya Memang ada Ada sejarah Ada fikir Tapi yang paling banyak adalah Tauhid dan al-adab Dan saya jauh-jauh Buka saja kita pilih Rus'alihin Rus'alihin isinya apa? Adab Hadis ribuan hadis Isinya dan al-adab Akhlak Akhlak terhadap tangga Akhlak terorang tua Memaafkan Inilah macam Akhlak semuanya Ini membenarkan bahwasannya Memang Di antara fokus dakwah Nabi adalah Akhlak yang Yang mulia Contoh lagi ketika Nabi SAW pertama kali Datang ke kota Madinah Maka Apa kata Abdullah bin Salam Radio Allah Anhu Ketika itu ada isu Datang Muhammad Datang Muhammad Dan Abdullah bin Salam ini Yahudi yang masuk Islam Katakan Muhammad pendusta Muhammad pendusta Maka dia bilang Pertama saya lihat Muhammad Saya tahu itu wajah Bukan wajah pendusta Kemudian Wa kanaya Perkataan pertama Yang saya dengar Dari Nabi Ketika Nabi Ke kota Madinah Ya Ayuhannas Afsyud Salam Wahai manusia sekalian Tebarkanlah salam Berilah makan Kepada orang-orang Yang miskin Wasilul Arham Sambuklah siratu rahmi Wasallu billail Wannasuniyam Tidur Solatlah di malam hari Ketika orang sedang tidur Tadukhulul Jannah Sambi salam Ini saya kelirikan Masyurga dengan penuh keselamatan Lihat Nabi pertama Datang ke Madinah Yang beliau tahu apa Sambuk siratu rahmi Lebarkan salam Beri makan kepada orang susah Kemudian beliau sebutkan Solat malam Ketika orang sedang Jadi Ketika kita tahu Akhlak adalah fokus da'wah Berarti Dia punya fokus besar Dalam syariat Makanya kita Perhatikan